Halo, para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Wih lah tanpa berbasa basi lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang baru saja meledakan Angry Buddha Lotus Flame. Ledakan ini benar-benar sangat kuat dan semua orang yang telah terbangun pada saat ini bergegas mundur. Namun bersamaan dengan api yang meledak, Origin Ki di sekitar juga pada saat ini menjadi sangat kaya. Sosok-sosok yang awalnya mundur dan takut secara bertahap mulai menahan suhu tinggi. Mereka pada saat ini mulai menyerap Origin Ki yang kaya untuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Kelompok dari Chang Sui juga pada saat ini telah selamat dari pertempuran. Tentu saja begitu teratai api pada saat sebelumnya meledak, Xiaoyan masih berusaha sekuatan naga untuk melindungi mereka dengan kekuatan terakhirnya. Mereka berempat pada saat ini hanya bisa memandangi lautan api di kejauhan dan masih berpikir dengan keras. Pada saat ini mereka menghitung waktu karena tempat rahasia 10.000 iblis ini hanya dibuka selama satu tahun. Oleh karena itu mereka benar-benar harus segera keluar setelah waktu yang ditentukan karena tempat ini akan segera kembali ditutup. Mereka juga pada saat ini mengkhawatirkan Xiaoyan dan mereka berpikir bahwa mereka harus berusaha mencari Xiaoyan. Tetapi pada akhirnya setelah melihat sekeliling mata mereka kembali tertuju pada lautan api yang masih menyala di kejauhan. Mereka pada akhirnya memutuskan untuk menunggu Xiaoyan sambil berlatih. Keempatnya pada saat ini segera duduk dan mulai menyerap orijinki untuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu mereka pada saat ini terbangun dengan tersisa satu bulan sebelum tempat ini ditutup. Menyadari Xiaoyan yang pada saat ini masih tidak bisa mereka temukan mereka pada akhirnya menggertakan gigi dan hanya bisa mundur. Keempatnya pada akhirnya bergegas meninggalkan makam rahasia 10.000 iblis. Melihat empat sosok yang muncul mata semua orang pada saat ini seketika terfokus. Pada saat ini ada juga orang-orang dari aliansi Doshan yang sebelumnya berjaga di luar dan benar-benar terlihat khawatir. Mereka juga bisa merasakan adanya benturan dan semenjak saat itu mereka menantikan kemunculan dari yang mulia surga keempat. Setelah lama menunggu mereka benar-benar tidak mendapatkan kabar dan tidak melihat yang mulia surga keempat keluar. Mereka juga secara alami bahwa tempat ini akan segera tertutup dan mereka pada saat ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu semuanya pada saat ini benar-benar hanya bisa merelakan yang mulia surga keempat. Mereka pun segera bergegas menuju ke luar tetapi mereka tidak langsung bergegas pergi. Mereka pada saat ini masih memandang ke arah kekedalaman dari makam rahasia 10.000 iblis. Namun bersamaan dengan hal tersebut terdengar gemuruh di kejauhan dan gelombang panas yang dahsyat menyapu. Semua orang seketika terkejut dan buru-buru menggunakan sumber orijin ki di tubuh masing-masing untuk melindungi diri. Gelombang panas ini menerpak mereka lapis demi lapis sehingga sumber energi semua orang tidak bisa menahan sepenuhnya. Beberapa di antara mereka pada saat ini langsung terlempar dan ada juga beberapa di antara mereka yang langsung terbakar. Setelah gelombang panas ini menyapu seluruh istana 10.000 iblis pada saat ini menjadi sunyi-senyap. Semua orang yang berada di pinggiran pada saat ini segera memulihkan diri masing-masing. Sementara itu di luar segel dari istana 10.000 iblis pada saat ini telah dipadatkan kembali. Kali berikutnya tempat ini dibuka maka mereka harus menunggu selama 500 tahun. Namun setelah pertempuran besar di tempat ini terjadi secara mengejutkan tempat rahasia 10.000 iblis ini benar-benar menjadi sangat ramai. Seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini ada ratusan ribu sosok. Beberapa di antaranya memilih untuk berlatih sementara sisanya memutuskan untuk bersantai dan menenangkan diri. Namun meskipun begitu banyak di antara mereka yang pada saat ini terfokus pada arah yang sama. Pada saat ini lautan api telah benar-benar menghilang dan bayangan hitam juga pada saat ini benar-benar tidak muncul lagi. Jejak pertempuran yang ditinggalkan pada saat ini masih belum hilang dan semua orang hanya bisa mengenang-mengenai pertempuran besar tersebut. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini setelah lautan api menghilang terjadi pemandangan magis. Meskipun lautan api telah menghilang tetapi pada saat ini masih banyak api kecil yang berada di sekeliling. Ada banyak juga teratai api hingga berjumlah ratusan. Ada pun mengenai tubuh Xiaoyan seperti apa yang dikatakan oleh api keabadian dan bayangan pada saat sebelumnya. Xiaoyan tidak akan selamat dari ledakan tersebut meskipun api ini berasal dari tubuh Xiaoyan. Namun meskipun begitu dengan hadirnya api keabadian, tubuh fisik Xiaoyan akan bisa berkumpul kembali dan menurut apa yang dikatakan oleh api keabadian kekuatan Xiaoyan juga akan menjadi lebih kuat setelah setiap kelahiran kembali nirwana. Namun hal ini hanya akan bisa terjadi jika Xiaoyan memiliki kemauan yang cukup kuat sebagai pendukung sebelum Xiaoyan dapat mencapai nirwana dan terlahir kembali. Tiga jantung api juga pada saat ini masih belum pergi dan mereka pada saat ini menjaga teratai. Mereka semua pada saat ini benar-benar menunggu kebangkitan Xiaoyan dari kematiannya. Dalam ledakan sebelumnya jiwa Xiaoyan juga telah terluka parah sehingga menyebabkan jiwanya mengalami keadaan pingsan. Tidak diketahui berapa lama sebelum akhirnya kesadaran spiritual Xiaoyan ini perlahan pulih. Rasa sakit yang terpancar di jiwanya segera membuat Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba tersadar. Namun saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini segera memasuki dunia ilusi. Xiaoyan pun segera mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling. Xiaoyan pun tanpa sadar bergumam mungkinkah ini adalah ujian. Xiaoyan menyadari bahwa ilusi ini benar-benar tidak tampak seperti ilusi. Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah ujian yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak boleh gagal. Xiaoyan menyadari bahwa ilusi ini dibentuk sebagai ujian yang harus dihadapi Xiaoyan sebelum Xiaoyan bangkit dari nirwana. Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini sosok Xiaoyan pun pada akhirnya seketika terguncang. Xiaoyan pun berusaha untuk menstabilkan sosoknya dan pada saat ini ada juga tekanan yang harus dihadapi oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun berjuang sekeras mungkin dan setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya bisa melewati semua ini. Tetapi permainan sepertinya tidak akan berakhir hanya di sini. Xiaoyan pada saat ini mulai bertemu dengan musuh-musuh yang memiliki pengaruh besar di sepanjang hidupnya. Musuh-musuh ini benar-benar hampir membunuh Xiaoyan di dalam pertempuran. Xiaoyan juga menyadari hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini terus-menerus berhadapan dengan banyak sosok. Setelah waktu yang tak terhitung jumlahnya dan banyak sosok yang telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan kembali bertemu dengan sosok dari bayangan hitam. Xiaoyan pada saat ini kembali melakukan pertempuran persis sama dengan apa yang pada saat sebelumnya Xiaoyan alami. Bayangan hitam pada saat ini menyerang ke arah Xiaoyan dengan sangat ganas. Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Begitu bayangan hitam ini menuju ke arah Xiaoyan, Xiaoyan bisa melihat adanya benang yang menyebar di belakangnya. Bayangan hitam ini tampak seperti wayang dengan tali yang dikendalikan oleh seseorang. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berpikir jika begitu permasalahannya lalu siapakah orang yang mengendalikan bayangan hitam ini. Dapat dikatakan bahwa kekuatan orang yang bisa mengendalikan bayangan hitam ini benar-benar di luar imajinasi dari Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaannya karena Xiaoyan pada saat ini harus segera menyelesaikan pertempuran berhadapan dengan bayangan hitam. Xiaoyan memutuskan menggunakan cara yang sama dan Xiaoyan memadatkan Angry Buda Rotus Flame. Pada akhirnya setelah teratai terbentuk, Xiaoyan tanpa ragu-ragu melesatkan teratai tersebut ke arah bayangan hitam. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dan Xiaoyan pada saat ini mengira bahwa Xiaoyan akan menang. Namun setelah lautan api menghilang, Xiaoyan pada saat ini melihat bayangan hitam yang masih berdiri. Sosoknya pada saat ini sama sekali tidak terluka tetapi bayangan hitam itu tidak bergerak. Xiaoyan juga tidak tahu apakah Xiaoyan pada saat ini menang atau tidak. Setelah hening sejenak, Xiaoyan pada saat ini memberanikan diri perlahan mendekati bayangan hitam dan dengan hati-hati melihat keberadaan dari bayangan hitam ini. Xiaoyan pun menatap ke dalam mata dari bayangan hitam dan tiba-tiba jiwa Xiaoyan seolah-olah sedang tersedot. Xiaoyan seketika melihat beberapa gambaran yang sangat kabur dan berantakan. Sesaat kemudian Xiaoyan melihat dunia berbintang yang dipenuhi dengan planet dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa alam ini bukanlah alam di mana dunia sensi berada. Xiaoyan tidak dapat mengidentifikasi tempat ini tetapi persepsinya mengatakan bahwa pemandangan ini bukanlah dunia Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut adegan pun kembali berubah dan Xiaoyan melihat pertempuran di antara para kultifator yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan seketika merasakan ada kelangkaan orijin ki di tempat ini. Xiaoyan juga seketika menyadari bahwa ini adalah tempat hukuman para dewa. Bersamaan dengan hal tersebut gambaran juga kembali berubah dan Xiaoyan segera pindah ke tempat lain. Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba sampai di sebuah istana dan ketika melihat pemandangan ini. Xiaoyan terkejut melihat adanya banyak kristal transparan di ruangan ini. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah adanya sosok-sosok yang direndam di dalam kristal-kristal ini. Mereka semua terlihat telanjang dengan mata yang tertutup rapat. Tidak diketahui apakah mereka pada saat ini dalam kondisi hidup atau mati. Xiaoyan juga pada saat ini melihat adanya garis hitam yang tersambung dari kristal. Xiaoyan juga memperhatikan salah satu kristal dan pada saat ini ada seorang pria mengambang di dalam kristal tersebut. Begitu Xiaoyan memperhatikannya lebih dekat jantung Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berdetak semakin cepat. Ada semburan suara menduruk di benak Xiaoyan dan keterkejutan ini benar-benar membuat Xiaoyan seketika tersentak. Xiaoyan belum pernah merasakan perasaan yang seperti ini dan Xiaoyan segera mengikuti arah dari benang hitam. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa melihat ujung benang sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali menoleh ke arah kristal. Hampir pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera bertatap muka dengan pria yang berada di dalam kristal. Pria itu menatap ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan tiba-tiba merasakan sangatan tajam datang dari dalam lubuk jiwanya. Bersamaan dengan hal tersebut pemandangan pun tiba-tiba menghilang. Di saat yang sama Xiaoyan juga pada saat ini tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan seketika tersadar dan Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan tampak mirip dengan pria yang direndam di dalam kristal di dalam benak Xiaoyan. Xiaoyan pun pada saat ini menekan perasaannya sebelum akhirnya Xiaoyan melihat sekeliling. Xiaoyan pada saat ini tertahan di lautan api dan api keabadian mengelilingi Xiaoyan. Kekuatan kehidupan dari api keabadian pada saat ini terus-menerus mengalir ke arah Xiaoyan dan kembali membentuk tubuh fisik Xiaoyan. Dalam waktu singkat pada akhirnya tubuh fisik Xiaoyan berhasil dibentuk kembali dan Xiaoyan perlahan-lahan turun ke tanah. Dua cincin juga pada saat ini muncul di bola api di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengenakan kedua cincin tersebut. Xiaoyan juga mengambil jubah hitamnya untuk membalut tubuhnya yang tidak berpakaian. Sesaat kemudian Xia Zhenghui dan Ding Yue pada saat ini segera keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa. Keduanya pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah Tuan Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan hanya menghala nafas melihat kedua sosok yang pada saat ini terlihat cemas. Xiaoyan lanjut menggelengkan kelapanya dan bertanya apakah waktu telah lama berlalu. Menanggapi hal tersebut, Ding Yue pun segera berkata bahwa mereka telah menghabiskan waktu hampir 500 tahun. Xiaoyan pun sedikit merenung dan Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu terkejut sama sekali. Sepertinya hal ini sudah diharapkan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera melihat sekeliling. Sesaat kemudian Xiaoyan pun sedikit terkejut karena pada saat ini ada sebuah kota yang tiba-tiba berdiri di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan juga melihat aliran sosok yang tidak ada habisnya. Xiaoyan pada saat ini seketika menyadari bahwa sepertinya bangunan ini dibentuk oleh 100.000 sosok yang pada saat sebelumnya berada di sini. Xiaoyan pun hanya bisa menghala nafas dan sesungguhnya yang pada saat ini membuat Xiaoyan paling tidak berdaya adalah patung besar Xiaoyan yang dibangun di pusat kota. Banyak sosok selama periode waktu ini memuja Xiaoyan setelah pertempuran dahsyat benar-benar berakhir. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali memandang ke arah bayan dan api keabadian. Keduanya juga pada saat ini langsung bertanya mengenai kondisi Xiaoyan setelah pertempuran. Xiaoyan, mereka juga bertanya apa yang telah terjadi kepada Xiaoyan selama periode waktu ini. Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan Xiaoyan tidak ingin membicarakan mengenai apa yang baru saja dialami oleh Xiaoyan. Terlebih lagi Xiaoyan menyadari bahwa dengan memberitahu mereka hal tersebut benar-benar tidak akan ada gunanya. Memikirkan kejadian ini Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya gambaran yang dilihat oleh Xiaoyan ini mungkin adalah gambaran dari dunia luar. Adapun identitas sosok hitam tersebut Xiaoyan pada saat ini sudah memiliki beberapa tebakan di benaknya. Namun Xiaoyan pada saat ini harus memastikan terlebih dahulu apakah bayangan hitam itu masih ada atau tidak. Xiaoyan pun pada akhirnya segera bertanya apakah bayangan hitam tersebut sudah dihilangkan. Bayan dan api keabadian pada saat ini dua-duanya tertegun sejenak seolah-olah ia tidak yakin. Melihat keduanya yang ragu-ragu, Xiaoyan juga pada saat ini sedikit menurutkan kening dan melihat sekeliling. Xiaoyan pada saat ini tidak melihat keberadaan dari bayangan hitam. Xiaoyan pada saat ini juga sejujurnya sedikit pesimis. Xiaoyan tidak menyangka bahwa pukulan terakhirnya akan bisa menghilangkan bayangan hitam. Xiaoyan juga menjadi semakin pesimis setelah mengingat gambaran yang pada saat sebelumnya diterima oleh Xiaoyan. Gambaran tersebut memberitahu Xiaoyan bahwa identitas dari bayangan hitam itu lebih menakutkan daripada yang Xiaoyan hadapi. Kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat yang tidak dipahami oleh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak bisa memastikan apakah bayangan hitam itu berasal dari alam lain. Xiaoyan juga sejujurnya tidak yakin apakah gambar yang dilihatnya itu benar atau salah. Namun intuisi Xiaoyan pada saat ini memberitahunya bahwa bayangan hitam itu belum dimusnahkan. Xiaoyan pada akhirnya bertanya-tanya apakah bayangan hitam itu sudah menyerah untuk membunuh Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa bayangan hitam ini tidak ingin membunuh Xiaoyan sejak sedari awal. Jika tidak maka bayangan hitam ini benar-benar akan dapat dengan mudah menghabisi Xiaoyan. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhir kembali bertanya-tanya apa tujuan dari sosok tersebut. Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan bingung dan sedikit pusing. Xiaoyan juga pada saat ini memikirkan spekulasi lain yang mungkin terjadi terhadap bayangan hitam. Mungkin saja alasan dari bayangan hitam tidak dapat membunuh Xiaoyan adalah karena adanya kekuatan yang menekan bayangan hitam tersebut. Pada saat Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan pada saat sebelumnya meledak Xiaoyan bisa merasakan adanya sebuah kekuatan. Kekuatan ini menyelimuti semua orang dan itulah alasan mengapa seratus ribu orang dapat bertahan hidup. Xiaoyan yang memiliki fisik yang sangat kuat saja benar-benar telah berubah menjadi abu dan jika tidak ada kekuatan tersebut dapat dipastikan orang-orang ini juga benar-benar akan terbakar menjadi abu. Xiaoyan terus-menerus memikirkan mengenai semua kejadian ini tetapi Xiaoyan masih belum bisa menemukan jawaban yang pasti. Xiaoyan pun menekan pemikirannya ini dan Xiaoyan langsung duduk di tempat. Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa tubuhnya benar-benar kosong. Sumber energi di dantian Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghilang. Xiaoyan pada saat ini harus segera kembali menyerap sumber energi secepat mungkin. Terlebih lagi setelah kebangkitannya hal ini juga merupakan waktu terbaik untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan telah memiliki 10 api iblis absolut dan kekuatannya dapat ditingkatkan hingga ke 2 tingkat, Xiaoyan memahami bahwa peningkatan sebesar itu sesungguhnya hanyalah sebuah ilusi. Singkatnya kekuatan itu memang memiliki peningkatan terhadap Xiaoyan tetapi fondasi dari kekuatan Xiaoyan sebenarnya tidak berubah. Oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu Xiaoyan benar-benar harus meningkatkan kekuatan fisiknya demi menopang peningkatan kekuatan tersebut. Terlebih lagi Xiaoyan juga tidak tahu efek samping dari peningkatan dari dogat bintang 4 hingga ke bintang 6 sebelumnya. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Yang paling utama bagi Xiaoyan adalah pada saat ini menyerap sumber energi dan meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan pada akhirnya segera terfokus dan sumber orijin ki di sekitarnya seketika memasuki tubuh Xiaoyan. Xiaoyan berubah menjadi lubang hitam yang langsung menyerap sumber energi dengan gila-gilaan. Lautan bintang yang kosong di dantian Xiaoyan menyerap sumber energi dengan panik. Dengan fondasi yang berada di tempat ini, energinya benar-benar dapat sepenuhnya mensuplai kultifasi Xiaoyan. Dengan begitu, maka Xiaoyan tidak perlu menyerap energi dari 100 ribu sosok yang sebelumnya terkena api abadi. Bagaimanapun juga Xiaoyan belum benar-benar mokat dan bintik-bintik api abadi akan selalu ada di tubuh mereka. Selama Xiaoyan menggerakkan fikirannya, maka sumber energi di antara 100 ribu sosok ini akan segera meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus menyerap sumber energi di sekitar dengan kecepatan yang membagongkan. Lautan bintang di dalam dantian Xiaoyan pada saat ini terus meningkat dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat pada saat ini, lautan Xiaoyan telah mencapai total 400 ribu. Peningkatan ini juga tidak berhenti dan terus-menerus terkondensasi dan terus meningkat. Sesaat kemudian, lautan orijin qi di dantian Xiaoyan pada akhirnya telah tumbuh menjadi total 500 ribu. Kekuatan Xiaoyan juga telah mencapai tahap akhir dari dogat bintang 4 dengan kecepatan yang luar binasa. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar merasa takjub, terlebih lagi kecepatan peningkatan ini juga masih terus meroket. Namun meskipun begitu, kecepatan peningkatan pada saat ini berangsur-angsur melambat. Setelah beberapa waktu pada akhirnya, lautan bintang di tubuh Xiaoyan telah mencapai total 700 ribu. Xiaoyan terus-menerus menyerap sumber energi dengan gila-gilaan. Tiga jantung api juga pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar meningkatkan kekuatannya. Namun bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini tiba-tiba mereka segera tertarik pada sebuah aura. Ketiganya menoleh ke arah yang sama dan pada saat ini bisa melihat adanya sosok bayangan hitam yang berdiri. Ketiganya secara refleks langsung mengelilingi Xiaoyan dan berniat melindungi Xiaoyan. Sosok yang baru saja muncul ini adalah sosok yang pada saat sebelumnya benar-benar telah menghancurkan Xiaoyan. Namun pada saat ini sosok hitam itu hanya berdiri tegak dan memandang ke arah Xiaoyan yang sedang berkultifasi. Tiga jantung api juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat bayangan hitam yang tidak bergerak. Mereka pada saat ini benar-benar sedikit khawatir dengan bayangan hitam tersebut. Jika saja ia menyerang maka mereka benar-benar akan berusaha mati-matian untuk melindungi Xiaoyan. Proses penyerapan energi dalam kultivasi ini merupakan proses yang sangat sensitif dan Xiaoyan tidak boleh terganggu. Namun beruntung pada saat ini bayangan hitam benar-benar tidak melakukan tindakan seolah-olah sedang mengamati Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini telah meningkatkan lautan bintang di dantiannya mencapai total 750 ribu. Kekuatan Xiaoyan juga pada saat ini telah mencapai puncak dogat bintang empat. Hanya tinggal selangkah lagi Xiaoyan bisa menerobos ke dogat bintang lima. Namun meskipun begitu lautan bintang yang diperlukan setidaknya memerlukan total 1,1 juta. Dengan begitu Xiaoyan pada saat ini masih perlu memadatkan 350 ribu lautan bintang di dantiannya. Origin ki dalam jumlah seperti itu benar-benar dapat dikatakan sangat menakutkan. Namun beruntung tempat dimana Xiaoyan berlatih sekarang adalah tempat mokatnya seorang keabadian yang bernama Tantu. Meskipun telah bertahun-tahun telah berlalu dan telah memberikan pelatihan bagi banyak orang. Kekayaan Origin ki disini benar-benar masih menakutkan. Dengan begitu maka tidak akan menjadi permasalahan jika Xiaoyan pada saat ini ingin menerobos ke dogat bintang lima di tempat ini. Pengembunan Xiaoyan pada saat ini masih terus berlanjut tetapi kecepatannya berangsur-angsur melambat. Namun tampaknya untuk menerobos ke tingkat dogat bintang lima pada saat ini hanyalah permasalahan waktu. Sementara itu selama periode waktu ini sosok bayangan hitam masih berdiri di kejauhan. Ia hanya menatap ke arah Xiaoyan dengan tenang sementara tiga jantung api pada saat ini masih bersiaga. Xiaoyan juga sesungguhnya pada saat ini melesatkan kekuatan spiritual miliknya di dalam proses kultivasi. Xiaoyan selalu bersiaga meskipun Xiaoyan dalam kondisi meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan selalu bersiap untuk mengatapi kejadian yang tak terduga. Namun keberadaan dari bayangan hitam ini dapat dikatakan sangat istimewa. Sosoknya dikatakan tidak memiliki jiwa maupun raga. Bahkan dikatakan ia juga bukan seonggok benda mati. Setidaknya benda mati memiliki bentuk fisik dan Xiaoyan masih bisa mendeteksinya. Namun bayangan hitam ini seperti ketiadaan seolah-olah terpisah dari dunia ini. Hal itulah yang pada akhirnya membuat kekuatan spiritual Xiaoyan pun tidak dapat merasakan keberadaannya. Tetapi meskipun begitu, insting Xiaoyan yang tajam dan indra keenamnya membuat Xiaoyan selalu memiliki perasaan di dalam hatinya. Hal ini selalu memberitahu Xiaoyan bahwa ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Dengan begitu Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Xiaoyan pada saat ini tidak membuka matanya. Tetapi Xiaoyan sudah bisa menyimpulkan bahwa bayangan hitam belum dimusnahkan. Oleh karena itu pada saat ini sangat mungkin perasaannya memberitahu bahwa ini adalah sosok bayangan hitam. Namun meskipun begitu Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa bayangan hitam ini tidak berniat menyerang Xiaoyan. Bayangan hitam itu pada saat ini masih hanya berdiam diri setelah waktu berlalu cukup lama. Pada akhirnya setelah waktu yang tidak diketahui tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan kali ini dampak orijin Ki lebih kuat daripada sebelumnya. Tubuh Xiaoyan pada saat ini memancarkan aura yang kuat dan di saat yang sama awan petir tebal juga muncul di udara. Ini adalah bencana ilahi atau bencana dewa dari dogat bintang lima yang akan datang mengampiri Xiaoyan. Kesengsaraan ilahi atau bencana ilahi ini berbeda dengan semua kesengsaraan ilahi sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba telah sampai di dunia lain dan Xiaoyan segera melihat sekeliling. Sosok Ji juga pada saat ini muncul dan menatap ke arah Xiaoyan. Namun kali ini ia sedikit menyipitkan matanya sebelum akhirnya bertanya mengapa keberuntungan dari tubuh dewa asli menghilang di dalam diri Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum masam sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan juga tidak tahu. Kelon dewa asli tampaknya telah dicuri dan Xiaoyan benar-benar merasa sangat kesal. Sosok yang bernama Ji juga pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan harus segera memasuki kesengsaraan ilahi bintang lima miliknya. Bersama dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini lingkungan di sekitar Xiaoyan seketika berubah. Perubahan ini juga seketika membuat suasana hati Xiaoyan seketika benar-benar tercengang dan mata Xiaoyan saat ini menyusut. Pemandangan yang luar binasa pada saat ini tercermin di mata Xiaoyan. Sosok bayangan hitam yang sama pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan. Sosok ini adalah bayangan hitam yang Xiaoyan temui sebelumnya di tempat rahasia 10.000 iblis. Xiaoyan pun memandang ke arah bayangan hitam itu dengan tidak percaya dan sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, bayangan hitam tersebut bergegas ke arah Xiaoyan dan masih menyerang ke arah Xiaoyan dengan ganas. Xiaoyan juga pada saat ini tidak bisa mengelak dan Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan harus lolos dari kesengsaraan ilahi ini. Xiaoyan pada akhirnya menggerdakan gigi dan memutuskan untuk kembali menggunakan Angry Buda Lotus Flame. Sementara itu di sisi lain, sosok bayangan hitam pada saat ini kembali melesatkan pedang hitam besar miliknya ke arah Xiaoyan. Bedang setinggi 100 meter pada saat ini segera dihempaskan tanpa penundaan apapun. Xiaoyan juga pada akhirnya berhasil membentuk Angry Buda Lotus Flame dan segera melemparkannya ke arah bayangan hitam. Sesaat setelah itu, Xiaoyan menggunakan seluruh orijin giginya yang kuat untuk membuat pelapis di hadapan Xiaoyan agar Xiaoyan tidak terkena sarangan api. Namun benturan yang diharapkan oleh Xiaoyan pada saat ini tidak terjadi. Begitu teratai api ini mengenai pedang dari bayangan hitam sosoknya benar-benar menembus teratai api. Pedang panjang dari sosok bayangan hitam ini juga seketika langsung melesat menuju ke arah Xiaoyan. Dalam waktu yang sangat singkat, pedang pada saat ini benar-benar membelah tubuh Xiaoyan menjadi dua. Bayangan hitam juga pada saat ini tidak memberi kesempatan Xiaoyan untuk bergerak. Sosoknya pada saat ini kembali melesatkan banyak ayunan pedang ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap mata, tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah dipotong-potong oleh sosok bayangan hitam. Meskipun seorang dogat memiliki kecepatan pemulihan untuk menyatukan kembali tubuhnya. Tetapi di bawah serangan yang seperti ini, tentu saja akan ada kesulitan untuk kembali memperbaiki tubuh. Jiwa Xiaoyan juga pada saat ini melayang dan Xiaoyan hanya bisa menyaksikan tubuhnya yang pada saat ini masih disayat-sayat. Namun tak lama setelah itu, bayangan hitam segera menoleh ke arah jiwa Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini tampaknya benar-benar tidak ingin melepaskan Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini langsung menusukan pedang menuju ke arah Xiaoyan. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar merinding karena jika jiwa Xiaoyan dihancurkan, Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk kembali bangkit. Namun kengerian tinggallah kengerian karena pada saat ini pedang tersebut pada akhirnya benar-benar menusuk Xiaoyan dan menghancurkan jiwa Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini merasakan ketakutan yang sangat kuat di dalam hatinya sebelum jiwanya dihancurkan. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba ruang di sekitar pada saat ini berhenti. Bersamaan dengan hal tersebut, pertempuran di antara Xiaoyan dan bayangan hitam kembali terjadi tetapi dengan waktu yang mundur. Pada akhirnya semuanya kembali ke posisi di mana Xiaoyan saling berhadapan dengan bayangan hitam. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini Xiaoyan segera bertanya kepada sosok ji. Xiaoyan bertanya kepada ji, mungkinkah ia pada saat ini berniat untuk memberi Xiaoyan kesempatan terakhir? Xiaoyan 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 Xiaoyan